Tas kiatur nas itu nak, sama dengan mendidik anjing galak dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu itu sama, bahkan lebih jahat daripada anjing. Saya digitu-gitu sama guru saya dulu. Kamu itu lebih nakal daripada babi. Lebih jorok otaknya, seksnya daripada babi. Alhamdulillah. Sehingga saya baru menyadari, saya berpakaian seperti ini, saya malu rasanya dengan perbuatan maksiat dulunya. Cuman saya sedang belajar untuk memantaskan diri di hadapan Allah. Ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Bu. Yang pertama, bagaimana menempatkan nafsu dalam amaliyah diri. Yang kedua, adakah tips atau cara pada saat muhasabah kita tidak terjebak dalam perlindungan dosa. Mungkin itu saja, Bu ya, yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu itu jangan dikasih kendor. Karena ayatnya, Siapa yang menahan jiwanya dari kecondongan fujurnya. Jangan dikasih kendor. Jangan masker doang yang bilang jangan kendor. Ini masker, jangan kendor. Giliran nafsu dibiarin. Nafsu itu tidak hanya itu. Nafsu itu ada zahir, ada batin. Zahirnya nafsu makan. Pengen terlihat lebih baik depan orang. Batinnya nafsu pengen dihargai. Pengen dianggap alim. Pengen menggurui orang. Tidak mau digurui. Ini hati-hati. Masih ingat iblis? Iblis itu nafsnya pengen minta dihargai. Bahasa Arabnya istagbaro. Jadi istagbaro itu bahasa halusnya pengen dihargai. Bukan saya pengen dihargai. Tapi memang harusnya begitu. Ini hati-hati. Orang-orang yang tersinggungan mulut hidupnya. Hati-hati itu. Jangan-jangan antum melihara kiber. Salah satu karakternya nafs. Hati-hati biasanya pengurus masjid kena ujian begitu tuh. Pengurus masjid, guru-guru. Sheikh-sheikh, kiai-kiai. Pejabat-pejabat. Atau mantan pejabat. Dia mantan. Masih pengen dihargai seperti pejabat. Namanya post power syndrome. Tahu? Ya. Dulu. Dia dulu ngurus masjid. Sekarang kan bukan. Itu. Di banak masjid saya ketemu begitu, Pak. Di banyak masjid. Saya gak tahu masjid sini ya. Dinamikanya mungkin sebelas-dua belas lah. Benar. Ya. Sama lah. Karena masjidnya tempat nyembah Allah. Setan gak mau diem, Pak. Dia bikinlah pengurus. Tengkar sama pengurus. Antum yang tengkar. Kena udah. Kalau berbeda boleh. Tengkar ya gak boleh. Berselisih itu rahmat. Yang gak boleh itu tahosum. Bermukho somah. Mulai kemudian. Orang kalau udah mukho somah tengkar. Nyari kesalahan orang gak? Ada beberapa masjid udah kayak partai politik, Pak. Mau milih ketua. Itu udah pake. Waduh. Ya salam. Udah ada tim sukses segala. Ada grup baru lagi. Ya salam. Semoga masjid Nabawi seperti Nur Nabi. Salallahu alaihi salam. Berselisih untuk maju. Bukan berselisih untuk bertengkar. Amin. Nafs ini. Fihalazah. Awan nafsu itu ada lezatnya. Ini saya ngomong begini. Itu ada nafsunya. Kalau saya menikmati ngata-ngatain orang. Maka saya niatkan kalam saya ini ngata-ngatain diri saya sendiri. Pahit loh Pak ngatain-ngatain diri sendiri. Gak enak banget ngata-ngatain diri sendiri itu. Maunya dia mengatak-ngatain orang mulu. Gak mau muhasabah diri maunya menghisap orang mulu. Itu karakter kita itu karakter nafs itu. Berarti Antum sudah bagus tuh pertanyaannya. Saya gitu ya dengan pakaian begini merasa gak pantas. Emang gak pantas Pak. Cuma meskipun kita bukan orang soleh. Kita mau meniru orang soleh walaupun hanya pakaiannya. Semoga dengan meniru pakaiannya nanti akhlaknya pun nempel ke tubuh kita. Kalau akhlaknya sudah nyampe. Semoga karakter kolbiyahnya juga masuk ke dalam diri kita. Nah ini. Jadi gimana caranya? Jangan kasih kendor. Kasih kendor? Kasih sanksi. Allah itu memberi sanksi gak kepada jiwa ketika dia tidak mau mengakui Allah sebagai rob? Dikasih sanksi. Dikasih makan. Maka Antum yang lalai kepada Allah. Kasih sanksi. Matanya gak boleh tidur. Satu jam. Kurangi zikir. Zikir kecokoran sholat. Harus disangsi diri kita ini. Diberikan dia hukuman. Disiplin. Masa orang ada disiplin kerja mencari dunia. Tapi dia gak disiplin kerja untuk akhirat. Orang yang tidak sukses di masa tuanya dunia. Karena dia masa mudanya tidak disiplin. Sepakat. Benar. Bapak. Kenapa saya bisa baca kitab apa saja sekarang? Karena saya disiplin. Dulu di umur. Mulai dari umur 15 tahun saya belajar baca kitab. Jadi telat belajar kitabnya. Kawan-kawan mungkin umur 12 sudah mulai hafal alfiah. Saya berbelajar itu umur 15. Karena saya tahu ini ilmu mahal. Gak pernah kita tinggal lagi. Kuliah pun. Ketika orang tua saya mengatakan. Nak cari kerjaan. Bapak susah. Saya bilang. Pak. Apapun. Tolong beasiswain saya 4 tahun. Dan benar-benar Pak. Saya 12 tahun mendidik naf saya. Untuk tidak pacaran. Itu 12 jam setiap hari. Gak. Ura hara ke sana sini. Sibuk baca buku. Baca buku. Masuk. Jadi merbot di pesantren. Azan. Kadang-kadang imamnya gak ada. Kita jadi imam. Yang paling gawat apa. Dosen kita ini pesantren mahasiswa. Dosennya gak ada. Kita masih santri orang pada ngelirik. Terpaksalah kita maju. Di situ saya baru tahu. Kalau saya banyak baca Pak. Tapi saat itu karena guru jauh. Kolbu masih ada sombong. Bertambah ilmu. Tambah sombong. Bertambah bacaan. Bertambah belagu. Itu saya alami dulu. Ini kan ada. Mahasiswa kita disini ya. Udah jadi ustad juga ya. Ibnu Hajar. Dia kan jurusan filsafat tuh. 11-12 lah kayak dia dulu. Bertambah baca kitab. Bertambah sombong. Jadi saya kalau baca kitab dulu. Niatnya mau debat orang. Serius Pak. Jadi kalau baca ngapal hadis. Saya niatin untuk debat salafi. Kalau baca kitab akidah. Mau ngalahan syia. Liberal. Kalau baca kitab filsafat. Mau ngalahin orang-orang yang sok-sok ngomong filsafat. Uduh benar-benar dulu. Nggak ada yang benar. Kenapa? Di kolbu ada kiber. Di dalam jiwa ada karakter sombong yang belum dibenerin. Ketika bertambah solat bertambah sombong. Inilah yang terjadi pada orang baru hijrah jadi ustad. Dirinya belum diberesin. Apalagi mu'alaf. Bertahun-tahun dia makan haram. Sekarang mu'alaf. Dikasih panggung. Nggak mau jadi santri. Sedangkan serigala. Hewan ternak. Hewan buas yang dalam dirinya belum dididik. Jadi tazkiatun nafs ini. Kalau bahasa guru saya dulu. Saya masih ingat. Sheikh Maulana Muhammad Nuruddin. Al-Khalidi An-Nak Shabandi. Lalu Sheikh Hasan Basru Jalil Al-Qadiri As-Samani. Apa kata mereka? Tazkiatun nafs itu, nak. Sama dengan mendidik anjing galak dalam hatimu. Dalam jiwamu. Kamu itu sama bahkan lebih jahat daripada anjing. Saya digitu-gitu sama guru saya dulu. Kamu itu lebih nakal daripada babi. Lebih jorok otaknya, seksnya daripada babi. Lebih sombong daripada monyet. Lebih sombong daripada binatang-binatang buas. Itulah kamu. Lebih nyala daripada anjing. Sekarang jadikan dia kerangkeng dia. Itu yang disebut dengan khalwat. Jadi berkhalwat itu untuk itu, Pak. Apa yang lakukan orang khalwat? Puasa, zikir, sholat. Kurangin melek, kurangin ngomong. Kurangin mikir, banyakin zikir. Tapi harus dengan ilmu. Harus dengan Sheikh Mursyid yang alim. Alim ilmu nafs. Kalau enggak terhalu. Aku jadi Tuhan kayak Ahmad Musodek. Atau enggak aku jadi Nabi ya. Ahmad Musodek jadi Nabi dia. Itu prestasi orang Betawi, Pak. Ada Nabi dari orang Betawi. Satu ya. Lumayan. Nabi ke-26. Baik. Terjawab ya. Tentang nafs. Udah. Apa yang kedua tadi? Selamat malam. też selamat menikmati. Selamat malam.